menentukan posisi kapal dengan benda darat benda darat yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan posisi kapal adalah benda darat yang posisinya tetap tidak berubah-ubah ataupun berpindah tempat seperti misalnya tanjung teluk suar benda darat yang posisinya dapat berubah-ubah ataupun berpindah-pindah tidak dapat dijadikan patokan ataupun sebaiknya jangan dijadikan patokan untuk menentukan posisi seperti misalnya bui yang dapat berubah posisi karena dipengaruhi oleh arus ataupun angin pertama-tama cari terlebih dahulu benda darat yang akan dijadikan patokan yang ada di sekitar kapal dan yang ada di peta kemudian baring benda darat tersebut dengan menggunakan kompas ataupun repeater 0 disini didapat hasil baringan 150 derajat lalu ukur jarak benda darat tersebut ke kapal bisa dengan menggunakan radar disini misalkan yang didapat jarak yaitu 7,5 nautical mile dari data-data yang sudah didapat yaitu baringan 150 derajat dan jarak 7,5 nautical mile lalu kita upload data ini ke peta untuk mendapatkan posisi kapal tarik garis dari benda darat tersebut ke arah berlawanan arah dengan baringan yang didapat lalu ukur jarak sejauh 7,5 mil yang telah kita dapat tersebut maka disitulah posisi kapal pada peta sebelum saya tutup video ini saya ingin menjelaskan satu hal yaitu mengenai baringan benda darat disini kita anggap kompas yang kita gunakan tidak memiliki error sehingga baringan yang ditunjukkan adalah baringan sejati sehingga kita dapat langsung melakukan plotting posisi dari baringan dan jarak yang kita dapat namun sebenarnya kompas yang kita gunakan memiliki error dan posisi kapal peta memiliki variasi sehingga kita harus mencari error kompas dengan kata lain baringan yang kita dapat adalah merupakan baringan pedoman sehingga harus kita ubah menjadi baringan sejati setelah kita mendapatkan baringan sejati baru boleh kita melakukan plotting posisi ke peta agar video ini tidak terlalu panjang dan membingungkan maka untuk baringan sejati akan saya jelaskan di video yang lainnya terima kasih